Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Alas sumber kuatku. Alas sumber kuatku. Alas sumber kuatku dan bagianku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Alas sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga. Tidak ada yang ku ingin dirimu. Hanyakan aku andalkan. Aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Tuhan. Namun yang pasti kau tetap semanya. Alas sumber kuatku. 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 Dan bagianku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kau kekuatanku. Kau kekuatanku. Penopang hidupku. Panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku. Tak akan ku taku. Sebab ku tahu kau bersertaku. Yesus jaminan hidupku Kita sama-sama tepuk tangan Kami percaya Tuhan kalau benteng hidup kami Kita sama-sama berjalan bersama dengan dia Berjalan bersamamu Kami tak akan gentar Tuhan Tak akan ku gentar Tanganmu menopanku Tanganmu menopanku Jalani kehidupan Jalani kehidupan Kau menyataku Kau mengataku Ke atas sudut batu Kau beriku kemenangan Kau kekuatanku Menopanku hidupku Panjir keselamatan Kau buktikan kasih sejaru Benteng hidupku Tak akan ku takut Sebab ku tahu kau bersertaku Yesus jaminan hidupku Haleluya Dibercaya Tuhan Kalau benteng hidup kami Ke jalan bersamamu Kami tak akan ku gentar Tuhan Tak akan ku gentar Tanganmu menopanku Tanganmu menopanku Jalani kehidupan Jalani kehidupan Kita sama-sama nyinyikan Kau mengataku Kau mengataku Ke atas sudut batu Kau beriku kemenangan Kau kekuatanku Menopanku hidupku Panjir keselamatan Tuhan Kau buktikan kasih senyamu Benteng hidupku Tak akan ku takut Sebab ku tahu kau bersertaku Yesus jaminan akan kedua tanganmu Sama-sama nyanyikan Kau kekuatanku Menopanku hidupku Panjir keselamatan Tuhan Kau buktikan kasih senyamu Benteng hidupku Tak akan ku takut Tak akan ku takut Setelah ku tahu kau bersertaku Yesus jaminan hidupku Benteng hidupku Mengesanku Benda kisah Benda Jaminan hidupku Kekuatanku Penopang hidupku Bagi keselamatan Kau buktikan kasih segalung Bintang hidupku Tak akan ku takut Suas ku tahu kau bersertaku Yesus jaminan hidupku Yesus jaminan hidupku Yesus jaminan hidupku Sekali lagi sama-sama seru Yesus jaminan hidupku Amin Kami percaya Tuhan Kau jaminan hidupku Amin Kita sama-sama sukaran Haleluya Kau dahsyat Tuhan Kau hebat Tuhan Kau jaminan hidupku Amin 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 Ya rohku, kau menutupu, dibilangkahku, ku tak sesuatu. Tetaplah kemuliaanmu di tempat ini ya Tuhan ala ku, beriku belas kasihanmu. Banggikan rohku, banggikan rohku, nyatakan kuasa dan semuanya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Kami harap kudus mendatang dan penuhi setiap hari. Ya rohku kudus, ku haus padamu. Puaskan setiap hari Tuhan. Puaskan setiap hari Tuhan. Ya rohku kudus, kau menutupu. Pimpin langkahku, ku tak sesuatu. Ya rohku kudus, ku tak sesuatu. Ya rohku kudus, ku tak sesuatu. Ya rohku kudus, ku tak sesuatu. Baikkan rohku kudus, ku tak sesuatu. Baikkan rohku kudus, ku tak sesuatu. Ya rohku kudus, ku tak sesuatu. Ya rohku kudus, ku tak sesuatu, ku tak sesuatu. Ya Tuhan Allah ku, diku belas kasihanku, menggirkan rohmu di dalamku, nyatakan kuasa nasibu Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa Bila iku amat kedua tanganku, bersama-sama nyatakan, nyatakan kemunyaan Di tempat ini Tuhan, di tempat ini ya Tuhan Allah ku, diku belas kasihanku Bangkirkan rohmu di dalamku, nyatakan kuasa nasibu Sama-sama kita nyatakan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa Bangkirkan rohmu di dalamku, bangkirkan rohmu di dalamku, nyatakan kuasa nasibu Bila iku amat kedua tanganku, nyatakan kuasa nasibu Bangkirkan rohmu di dalamku, nyatakan kuasa nasibu Kita sama-sama buka hati kita Yorapan baru mengalir di tempat ini Yorapan baru menyawa setiap kamu Yorapan baru terjadi di tempat ini Allah hancuran setia Melengku dosa Surah kemenangan terdengar di tempat ini Di sini ada uraapan baru Yorapan baru terjadi di tempat ini Allah hancurkan setia Melengku dosa Surah kemenangan terdengar di tempat ini Surah kemenangan terdengar di tempat ini Surah kemenangan terdengar di tempat ini Surah kemenangan sering juap Surah kemenangan terdengar di tempat ini Jurher kemenangan terdengar di tempat ini ini curahkanlah puasamu ujijat terjadi sekarang ini ujijat terjadi ujijat terjadi sekarang ini ujijat terjadi ujijat terjadi sekarang ini terima kasih Tuhan buat hadiranku buat rawatanmu kami percaya kau telah sembuhkan Tuhan semuanya seakhir aku akan semuanya berberan-beran kami siap untuk mendengarkan firmanmu berbicara kepada siap amin Tuhan terima kasih Tuhan biar semua pujian hormat kemudian bagi nama Yesus Kristus suara dalam hidup yang percaya sama-sama atakan amin Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai pencurahan roh kudus termasuk peristiwa Pentecostal yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentecostal Insan Pentecostal percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan roh kudus seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab kisah para rasul masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali ini termasuk pencurahan roh kudus itu sendiri karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli yang pertama, Dr. Peter Wagner dia menggunakan istilah Third Wave Movement di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama gerakan karismatik sebagai gelombang kedua dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga yang kedua, Dr. Billy Wilson presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21 menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan roh kudus masa kini dan masa depan beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat yang ketiga, Dr. Tim Hill general overseer dari Church of God, Cleveland, Tennessee menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentecostal di masa kini garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan roh kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa roh kudus karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan roh kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang roh kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini yaitu yang disebut dengan Pentecostal ketiga yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentecostal karismatik lainnya visi Pentecostal ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentecostal yang terjadi di kamar atas Jerusalem sebagai Pentecostal pertama berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentecostal kedua dan sekarang kita ada pada masa Pentecostal ketiga kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentecostal yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan roh kudus yang terjadi semenjak Jerusalem sampai hari ini ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentecostal adalah pertama bersifat masif ekspansif dan multi etnis di dalam kisah Rasul pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-11 orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Jerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentecostal itu tercatat juga ada orang kreta dan orang Arab ada di sana saat pertobatan dan penuaian terjadi di Jerusalem tiga ribu orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit yang kedua penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa roh kudus di dalam kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-4 ketika para murid dibaptis roh kudus maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan roh kudus kepada mereka Lukas menekankan apa yang terjadi dalam kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan roh kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya kita melihat ini di dalam kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6 kata glosais yang sama juga digunakan sepanjang kisah kitab-kisah Rasul kita melihat bagaimana roh kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat yang ketiga memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung ketika Petrus berkotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat sejak itu pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentecostal banyak kegerakan oleh roh kudus terjadi dalam sejarah kekristenan ada di Sweden ada di Australia Inggris Jerman dan lain-lain namun kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi satu atau dua dari tiga ciri-ciri peristiwa Pentecostal barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari tiga ciri-ciri peristiwa Pentecostal tersebut jadi ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentecostal di dalam satu kegerakan roh kudus bergerak untuk satu maksud tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu namun dalam peristiwa Pentecostal maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentecostal pertama dan kedua bagaimana dengan Pentecostal ketiga? visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditengkankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018 Pentecostal ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari roh kudus mengenai adanya Pentecostal kembali yaitu Pentecostal ketiga dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentecostal ketiga secara global sekarang kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentecostal ketiga ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azuzastrid pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah umat Tuhan mengalami baptisan roh kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa roh kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus Saudara untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia salam integritas Tuhan Yesus memberkati apa yang dimaksudkan dengan pentakusta ketiga api pentakusta menyala api pentakusta menyala api 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 pentakusta ketiga Deklarasi Deklarasi pentakusta ketiga 1. pentakusta ketiga adalah pencurahan roh kudus yang dasyat di jaman ini melebihi yang terjadi di Asusastrit 2. pentakusta ketiga akan mengakibatkan penuhian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali 3. pentakusta ketiga akan membangkitkan generasi Iremia yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa 4. pentakusta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem 5. pentakusta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali salam miracle Yesus Kristus adalah masternya miracle Yesus dilahirkan oleh miracle bertumbuh besar sepanjang hidupnya membuat miracle lumpuh berjalan tuli mendengar bisu bicara bahkan mati dihidupkan bahkan Yesus akhirnya kematian menjadi mucijat keselamatan untuk penembusan dosa dan dia dikubur naik ke surga memberikan mucijatnya kepada kita sehingga kita boleh dalam Yesus menerima dan menjadi alat miracle mucijatnya dalam program miracle service saat ini kita akan belajar dalam tema merubah pandemi jadi akademi dalam kisah Elisa dan Bujangnya ingat saya kecilkan dalam perikop Elisa dan Bujangnya kita merubah pandemi jadi akademi nats kita dari dua raja-raja 6 ayat 8-23 dan bacaan ini membuat kita makin percaya pandemi adalah akademi bagi kita yang mengandalkan Tuhan di atas skalanya dan nats utamanya dari ayat 16 saya bacakan jawabnya jawab Elisa kepada Bujangnya jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka wow jangan takut pandemi boleh terjadi tapi ini akademi kehidupan akademi pertandingan iman sebab kita wajib di akhirnya akhir jaman ini masuk dalam pertandingan iman Elisa artinya Allah Elohimku adalah keselamatan Nabi Elisa hidup pada jaman kerajaan Israel di Samaria pada jaman perintahan Raja-raja Yoram, Yehu Yaas Yuaas dan Yua sekitar abad ke-8-10 Masai setelah itu bersilalah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya jadi Elisa magang dulu sama Elia di satu raja raja 19 ini terjadi sekitar 4 tahun sebelum matinya Ahab raja yang bikin kacau Elisa mengikuti Elia lebih kurang 8 tahun sampai akhirnya Elia diangkat ke surga jadi pengangkatan ke surga itu bukan hanya terjadi nanti pada waktu rapture tetapi Heno pernah diangkat Elia pernah diangkat jadi kita pun masih akan diangkat dalam Yesus pelayan Nabi Elisa melihat pasukan musuh mengepung kota dimana dia dan Nabi Elisa berada di sekeliling kota itu berjejer sejumlah besar tentara musuh dengan kereta kuda dan akan siap menyerang dan secara spontan pelayan Nabi Elisa itu berkata celaka celaka boleh berkata begini dalam bahasa sekarang celaka pandemi ini tidak berhenti-berhenti celaka pandemi berjilid-jilid dari semi-lockdown PSBB PPKM jilid 1 2 3 4 level ini itu walaupun mulai melandai tapi ketakutan masih terjadi apakah yang akan kita perbuat celaka-celaka itu level imannya pelayan Nabi Elisa namun Nabi Elisa tidak gentar sedikitpun tidak karena ia tahu tidak akan ada pandemi apapun tanpa seizin Tuhan semua yang ada di muka bum ini tanpa seizin Tuhan tidak ada yang bisa terjadi Tuhan menyertai Elisa dan Elisa percaya jumlah yang menyertai Elisa dibanding pasukan musuh dibanding tantangan yang ada jauh lebih banyak lalu Elisa berdoa memohon Tuhan tolong buat pelayan saya ini melihat kemuliaan Tuhan maka pelayan itu melihat gunung itu penuh dengan kuda-kuda kereta berapi yang menyertai Elisa di pasal 6 ayat 17 wow karakter Elisa dari kehidupan ini adalah Elisa itu memiliki ketaatan kesetiaan pendukan diri kegigian dan ketekunan dalam mengikuti Tuhan dia mengejar Tuhan dan juga melayani Tuhannya Elia udah teruji semua itu membentuk Elisa menerima double portion daripada Elia waktu Elia mau naik ke surga maka Elia tanya sama Elisa kamu minta apa Elisa minta dua bagian rohmu permintaan itu sulit Elisa bukan berarti gak bisa tapi kamu kalau kamu bisa melihat aku naik ke surga kamu akan dapat dan Elisa dapat dan kalau kita lihat ada enam mujizat yang Elia buat tapi Elisa mau buat dua belas kali mujizat ujian ini menjadi inspirasi buat kita apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti satu hal tanamkan di hati tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri Tuhanmu tak akan memberi ular beracun beracun pada yang minta roti cobaan pandemi yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu tangan Tuhan tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang aku mulia saatnya kan tiba tiba nanti kau lihat perangi kasih Tuhan tangan Tuhan tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang aku mulia saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasih nya kau lihat pelangi kasih nya kau lihat pelangi kasih nya Yes kau lihat pelangi kasihnya Bila kita memiliki apa yang dimiliki oleh Nabi Elisa dalam hubungan ketaatan kita kepada Tuhan maka kita tidak akan pernah takut dengan pandemi yang hari-hari ini terjadi pandemi yang menyisakan keterpurukan kebangkutan perasaan was-was bahkan artinya yang depresi frustasi sehingga tawar hati ingat ini tidak perlu terjadi kalau kita belajar dari Elisa 2 Timotius 1 7 berkata sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban saya percaya terkadang ada kejadian yang tidak bisa kita mengerti terkadang kita sempat goyah biarlah pujian ini menjadi inspirasi buat kita semua di program mereka service ini bahwa pandemi bisa dirubah menjadi akademi kehidupan akademi pertandingan iman waktu kita belajar dari Elisa dengan pujangnya indah rencanamu Tuhan indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku walau ku tak tahu dan ku tak mengerti mengerti semua jalanmu semua jalanmu hati hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku kau tolong kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu kini ku merasakan indah rencanamu kini ku melihat ketakutan membuat kita melenceng dari kehendak Allah meleset melenceng ketakutan tidak membawa kita kemana-mana jalan di tempat jalan jalan tapi di tempat ketakutan orang-orang isa tinggal sedikit lagi merebut tanah perjanjian ketakutan mereka tidak dapat apa-apa tidak kemana-mana ketakutan tidak dapat melihat kebesaran Tuhan kenapa Daud menang lawan Goliath dia mengalahkan ketakutan yang dimiliki oleh Raja Saul Yonatan dan seluruh tentara Israel dia berkata seperti Tuhan menyertai saya mengalahkan singa beruang serigala aku juga mengalahkan si Goliath kesukaran dijadikan akademi untuk mendidik mental rohani kita sehingga hari-hari ini pandemi ini bukan pandemi ini akademi kehidupan iman dan kita belajar dari kisah merubah pandemi jadi akademi dari kisah Elisa dengan bujangnya yang pertama belajar melihat kebesaran Allah biarlah pujian iman jadi inspirasi buat kita bahwa kita belajar melihat kebesaran Allah kita dalam Bapak Yesus dan Lord Kudus dalam nama Yesus Oh Tuhan ku bila ku terpesona menyaksikan ciptaanmu semua ku saksikan bintang buruk angkasa tanda kebesaran mu di dunia maka jiwa ku pun memujimu ajaib Tuhan maka jiwa ku pun memujimu sungguh besar kau Allah ku maka jiwa ku pun memujimu sungguh besar kau Allah ku maka jiwa ku pun memujimu sungguh besar kalah kalah ku satu belajar melihat kebesaran Aram bagian ini kita melihat menceritakan pengepungan tentara Aram yang sangat banyak mengepung Elisa Elisa dibenci oleh orang-orang Aram karena melalui nasihatnya semua rencana mereka itu menyebab raja dan akhirnya raja Israel itu tidak terkalahkan oleh Aram jadi akhirnya tentara Aram raja Aram marah sama Elisa tapi Elisa melihat kebesaran Allah di atas tentara Aram sekalipun kelompok-kelompok tentara Aram berusaha untuk menghadang raja Israel lalu membunuh di dalam penghadangan itu tapi Elisa selalu memberi nasihat-nasihat Elisa selalu mengetahui dimana mereka akan menghadang dan dia memberitahukan kepada raja Israel berkali-kali raja Israel luput dan itu membuat panas hati raja Aram raja Aram mengutus sejumlah tentara yang banyak besar untuk menangkap Elisa di ayat 15 mencatat bagaimana pelayan Elisa hujangnya ketakutan nabi ketakutan melihat pasukan tentara Aram begitu banyak mengepung bersiap untuk mencari Elisa orang Arab itu datang dengan pasukan yang cukup besar mengepung sebuah kota tanpa benteng sekalipun jadi pasukan itu bukanlah pasukan Arab dengan kekuatan penuh tetapi untuk mengepung mengurung kota kecil yang tak berbenteng menangkap satu orang yang namanya Elisa tapi ayat 16 mencatat bagaimana besarnya iman Elisa Elisa dengan tenang mengatakan bahwa tentara dari Allah yang menjaga kita lebih banyak daripada yang mengepung Elisa dan ayat 17 Elisa berdoa supaya pelayannya melihat kekuatan tentara pelindung mereka dan ketika bujangnya melihat wow barulah dia melihat pasukan yang sangat besar lebih banyak lebih kuat yang sanggup untuk memenuhi seluruh gunung-gunung itu bukan saja pasukan itu berjumlah jauh lebih besar daripada pasukan aram tetapi pasukan itu juga mengendari kereta kuda berapi kendaraan yang dipinjamkan kepada Elia ketika dia terangkat ke surga wow ketika kesukaran dan kepepet datang apa dan siapa yang kita pandang kesukaran kesukaran kesempitan atau Tuhan di atas segalanya ala semesta alam di dalam kesempitan selalu ada kesempatan dania dimasukkan gua singa itu kesempitan tapi menjadi kesempatan untuk dia mengabarkan yang berbaik Yusuf dimasukkan penjara jadi angkat menjadi Perdana Menteri kesempitan menjadi kesempatan Daud menghadapi Goliat kesempitan menjadi kesempatan dia mengalami promosi ketika kesukaran kepepet datang pandemi tiba apa dan siapa yang kita pandang yang kedua belajar mempercayai Tuhan setelah menyadarkan bujangnya tentang pasukan pelindung itu Elisa memanjatkan doa berikutnya yaitu agar tentara alam itu dibutakan matanya di dalam kebutuhan mereka Elisa menuntun seluruh tentara itu mengikuti dia dan berjalan sekitar 12 mil untuk tiba di Samaria ibu kota Israel setelah tiba di tengah-tengah Samaria Elisa berdoa kepada Tuhan agar mereka dapat melihat kembali setelah mengalami putus asa karena kebutaan yang Tuhan berikan sekarang setelah mampu melihat kembali para tentaram itu jauh lebih putus asa lagi kenapa? karena mereka tambah kebingungan janji Tuhan di Yohanes 5 versi 7 berkata jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya bapak ibu saudara biarlah pujian ini menambah inspirasi buat kita untuk kita menjadikan pandemi menjadi akademi kehidupan iman kita yes ketika ku hadapi kehidupan ini jalan mana yang harus ku pilih ku tahu ku tak mampu ku tahu ku tak sanggup hanya kau Tuhan tempat jawabanku aku pun tahu ku tak pernah sendiri sebab engkau Allah yang menggendong ku tanganmu membelai ku cintamu memuaskanku kau mengangkatku ke tempat yang tinggi janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar cintamu seperti sungai yang mengalih yang dan ku tahu betapa dalam kasih mu janjimu janjimu seperti pajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar cintamu seperti sungai yang mengalih dan ku tahu betapa dalam kasih mu dan ku tahu betapa dalam kasih mu dan ku tahu betapa dalam kasih mu yes tiba-tiba tiba-tiba saja mereka telah berada di pusat kekuatan israel dengan sangat banyak pasukan tentara israel yang berjaga tentu saja melihat pasukan besar tentara aram yang tidak berdaya tengah dipimpin elisa masuk ke tengah-tengah pusat militer israel para pasukan raja yoram segera bersiap untuk membantai tentara aram itu seluruhnya tetapi sebelum mereka bertindak raja yoram bertanya apakah boleh para tentara aram itu dibunuh semua elisa menjawab bahwa mereka bukan lagi tentara aram yang siap untuk perang mereka sudah sama dengan tawanan yang tidak berdaya apakah boleh membunuh tawanan yang tidak punya kekuatan lagi tentu tidak boleh berarti elisa sedang menunjukkan bahwa Tuhan lah melalui elisa yang menaklukkan para pasukan aram itu tanpa kontak senjata dan Tuhan juga lah yang menyertai elisa memberikan kemenangan demi kemenangan untuk mempercaya Tuhan bahwa Tuhan yang kita percaya itu pegang kendali atas hidup kita membutuhkan pelajaran tahap demi tahap step by step butuh praktek ujian dan evaluasi Bapak Ibu iman itu seperti otot butuh dilatih kadang-kadang kalau melatih otot kita itu sampai sakit yang ketiga belajar merangkul musuh dan hidup rukun dengan sesama Bapak Ibu permintaan Nabi Elisa berikutnya sungguh aneh di ayat 22 Elisa meminta orang-orang Samaria termasuk Raja dan segenap tentara Israel menjadi tuan rumah untuk mengadakan perjamuan besar bagi para tentara aram itu mereka dijamu dengan makanan dan minuman diterima sebagai tamu dan dilepaskan seperti tuan rumah melepaskan para tamu yang datang untuk pesta dan jamuan makan para pasukan aram itu menjadi setia kepada Israel karena Elisa dan belas kasihan yang mereka terima dari Raja Yoram wow dan terakhir yang keempat mendapatkan keselamatan sejak saat itu mereka tidak pernah lagi mau menyerang daerah Israel ayat 23 dan keselamatan itu tidak hanya dinikmati satu okum saja Elisa bukan tapi semua orang Israel di Samaria lingkungan mereka negara dan bangsa mereka dan yang dasar nama Allah Tuhan kita dimuliakan keselamatan ini tidak hanya berarti terhindar dari hal yang buruk namun bisa juga berarti Tuhan beri kesehatan kemakmuran hal yang baik terlebih kita teguh kuat menjadikan pandemi ini akademi kehidupan kesimpulannya sebelum kita berdoa penyertaan Tuhan atas Elisa atas Israel atas kita membuat kita tidak takut dengan pandemi ini akademi kalau akademi itu ada masuk pasti ada keluar tidak ada akademi terus-menerus tidak pernah selesai pasti selesai tapi kita naik tingkat ke pandemi ke akademi tingkat berikutnya akademi tingkat berikutnya sampai kita akhirnya mendapat namanya janji lebih dari pada pemenang kita berdoa sempurnakan sering firmanmu tentu firman ini sederhana dan tidak bisa langsung sempurna mengubahkan kami tapi roh kudus menyempurnakan kami yang sakit terima kesembuhan yang lemah terima kekuatan baru yang buruk bertobat bertobat jadi anak ilang yang kembali jadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhanmu engkau dan seisi rumahmu diselamatkan seperti kisah Rasul 16.31 percaya kepada Yesus bertobat mengiring Yesus engkau dan seisi rumahmu diselamatkan berkat Bapak Yesus Yesus dan Tuhan Kudus menyertai kamu semuanya selama-lamanya dalam nama Yesus Amen Salam Miracle Deklarasi Iman Masmur 91 dalam lindungan Allah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kupu pertahananku Allah ku yang ku percayai sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dari penyakit sampar yang busuk dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya engkau akan berlindung kesetiaannya ialah perise dan pagar tembok engkau tak usah takut terhadap kedasatan malam terhadap panah yang terbang di waktu siang terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu rebah di sebelah kananmu tetapi itu tidak akan menimpamu engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang pasik sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduanmu malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu sebab malekat-malekatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu singa dan ular terdung akan kolangkai engkau akan menginjak anak singa dan ular naga sungguh hatinya melekat maka aku akan meluputkannya aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku bila ia berseru kepadaku aku akan menjawab aku akan menyertai dia dalam kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku masmur 91 dalam lindungan alam Bapak surgawi Yesus Kristus dan roh kudus orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam lindungan yang maha kuasa yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku alaku yang ku percayai sungguh sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari cerat penang ke burung dari penyakit sambar yang busuk dengan depannya di bawah ia akan menundungi engkau di bawah sayangnya engkau akan berlindung kesetiaannya ialah perisai dan pakar tempat engkau engkau tak usah tahu terhadap kedasyatan malam terhadap panah yang terbang di waktu siap terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelam terhadap penyakit yang menular yang mengamung di waktu petang walau sedih orang terbagi sisi dan sepuluh hidup di sebelah tanamu dan itu tidak akan penimpamu menipamu engkau hanya menontonnya dengan matamu sedih dan melihat pembalasan terhadap orang-orang pasti sepuluh sepuluh Tuhan ialah tempat berlindungan mu yang mahasis telah kau buat tempat peneruan mu malah petang tidak akan menipamu tidak akan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu sebab malaikat-malaikatnya yang akan di perintah perintah karya akan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan berantuk kepada batu singa dan ular teduh akan bau langkai kau akan meninjam arah singa dan ular langkai kau sungguh sungguh hatinya melekat kepadaku maka aku akan meluputkannya aku akan membenteninya menyertai sebab ia mengenal namaku bila ia berseru kepadaku aku akan menjawab aku akan menyertai ia dalam kesesakan aku akan melupkannya dan memuliakannya dengan panjang umur akan ku kenyam kan dia dan akan ku perlihat kepadanya yes keselamatan dari padaku amin 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 terima 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 selamat menikmati selamat menikmati